Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikir. Kesejahteraan masa depan. Ayuh seluruh anak bertivi. Bagukan Malaysia Madani. Sepenuh hati jiwa semangat. Terus meyakini Malaysia Madani. Ayuh seluruh anak bertivi. Semangat kan Malaysia Madani. Sepenuh hati jiwa semangat. Terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan. Pendirian jiwa ihsan. Nilai hormat keras dimindah. Daya cita luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayuh seluruh anak bertivi. Bagukan Malaysia Madani. Sepenuh hati jiwa semangat. Terus meyakini Malaysia Madani. Ayuh seluruh anak bertivi. Sepenuh hati jiwa semangat. Terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani! Malaysia Madani! Malaysia Madani! Malaysia Madani! Malaysia Madani! Malaysia Madani! Helo, JKM! Saya Hafizan. Boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni? Okey, macam ni puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down Syndrome. Ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, pengira, mukis, grapik muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulan. Yakah? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah. Atau menghubungi pejabat wajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung kekhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikut lah. www.jkm.gov.my Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كوالترنغانو 100.2FM بسم الله الذي لا يدره مع اسمه شيء في يسمح Terimalah dengan hati terbuka Walau tersiksa Ada hikmahnya Harus ada rasa bersyukur Di setiap kali pujian menjelma Itu jelasnya menguptakan Allah mengasihimu setiap masa Ibu cita keinginan Kesegalkan ramai terbihan dilalakan Hanya yang terpilih sahaja Antara berjuda mendapat ramadhan Allah rindu mendengarkan Rintihanmu berpanjangan Besyukurlah dan tak malah menghadapi Harus ada rasa bersyukur Di setiap kali pujian menjelma Itu jelasnya menguptakan Allah mengasihimu setiap masa Ibu cita keinginan Sedangkan ramai terbihan dilalakan Hanya yang terpilih sahaja Antara berjuda mendapat ramadhan Hanya yang terpilih sahaja Hanya yang terpilih sahaja Terpilih sahaja Tersimiksa Ada hibah yang Ibu cita keinginan Harus ada rasa bersyukur Di setiap kali pujian menjelma Itu jelasnya menguptakan Allah mengasihimu setiap masa Ibu cita keimanan bersegankan ramai tempri yang dilanjutkan Hanya yang terpilih sahaja antara berjuta mendapat ramai Perusahaan rasa bersyukur lebih setiap kali cuci terjaman Ibu cita keimanan bersegankan ramai tempri yang dilanjutkan Hanya yang terpilih sahaja antara berjuta mendapat ramai Allah rindu mendengarkan rintihanmu berpandangan Bersyukurlah dan tak pernah menghadapi Segala ujian diberi Maka bersyukurlah selalu Kifan, macam mana dengan persiapan masuk pertandingan Viki tu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan Sempat? Kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan? Oh, kalau macam tu, jangan buang masa Jom pilih timak Saya nak berlakon tau, boleh ya? Boleh, awak jadi mak Alah, saya nak jadi heroin Pertitulian Kefahaman Islam Malaysia Ikim sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta Video pendek Kefahaman Islam untuk penuntut IPT Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023 Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000 Untuk keterangan lanjut layari www.ikim.gov.my Atau hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 Atau 03-6204-6322 Radio Ikim membawa kepada anda lagu-lagu nasi terbaik di Malaysia Maupun impact di Malaysia Siap menunggu Dan aku takut Entah belajaricem Kewriki memberi anda lagu-lagu nasi ikan di Malaysia I.I. Inspirasi Inforia Islami Masjid Al-Anzim Melaka Masjid Al-Anzim merupakan sebuah masjid yang terletak kira-kira daripada Melaka dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Masjid ini mampu menampung jemaah seramai 10,400 orang. Tingkat atas dihaskan untuk wanita seramai 700 orang. Manakala tingkat bawah boleh menampung seramai 9,700 orang jemaah lelaki. Masjid ini luas dan selesa kerana tidak diganggu oleh tiang-tiang kecil. Masjid Al-Anzim mula dibina pada 14 Mac 1984 dan siap sepenuhnya pada 12 Januari 1990. Masjid ini telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Banginda yang di-Pertuan Agong ketika itu iaitu Al-Marhum Sultan Azlan Shah pada 13 Julai 1960 bersamaan 20 Zul Hijab, 1410 Hijrah. Gaya seni bina Masjid Al-Anzim ini disediakan oleh sebuah jawatan kuasa reka bentuk yang mengambil kira aspek keunikan seni bina tradisi Melayu dan seni ukir Islam. Sesuai dengan keunikannya itu, ia dapat dilihat dari dua sudut luaran dan dalaman. Masjid ini berbentuk segi empat yang disesuaikan dengan bumbung tiga tingkat yang juga sama bentuknya. Ilham ini berdasarkan bentuk Masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW dan selaras dengan hakikat Islam itu sendiri yang terdiri daripada empat unsur utama iaitu tapaknya melambangkan syariat, iaitu perundangan Islam. Tingkat pertama melambangkan tarikat, iaitu jalan mendekati Allah. Tingkat kedua melambangkan hakikat, iaitu mencari kebenaran Allah. Dan tingkat ketiga melambangkan ma'rifat, iaitu mengenal Allah. Puncaknya yang berukir-ukir digantikan dengan dom. Beberapa potong ayat Al-Quran telah dipilih dan diukir dengan tulisan khad. Pemilihan ayat tersebut pula disesuaikan dengan konsep dan falsafah pembinaan masjid ini. Setiap hujung tulang bumbung masjid ini terdapat sulur bayung yang melambangkan satu ciri keistimewaan, keindahan senibianya Melayu. Ilham terciptanya sulur bayung ini diambil daripada sejenis tumbuhan liar di tepi sungai. Ia menggambarkan genggaman tangan semasa bertahian. Kota Baru, 89.8 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 Terima kasih. 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 Kita cuba mencegah penyakit daripada kita menunggu datangnya penyakit baru kita nak cari rawatan. Kita cuba cegah dan kalau dah ada penyakit itu kita cuba ikhtiar dengan ilmu yang ada untuk mengembalikan kesihatan kita. So itu preventive medicine. Jadi macam-macam sekarang kita ada regenerative medicine, kita ada stem cell therapy. So itulah bidang saya sekarang ini. Dan saya yakin DJ Mona dah mula ada idea nak bincang apa katnya bila dengar latar belakang Dr. Mahathir. Terlibat dalam mengkata secara langsung dengan mengkata perubatan sebab lama dah. Oh saya graduate dulu tahun 2000, maknanya dah 23 tahun lah cipun dalam bidang perubatan. Jadi lepas saya selesai bekerja dengan kerajaan itu, saya rasa ada satu kekosongan. Di mana fokus kita terlalu banyak kepada penyakit. Kita tunggu waktu sakit. Dalam sejarah saya pun Allah mak saya waktu saya tahun keempat dia meninggal sebab kanser. Masa saya lahir pun dia ada kanser ovary. Jadi bila kita tengok balik, penyakit-penyakit ni antara lain kita tak tahu sebab dia. Dan mungkin ada faktor-faktor persekitaran yang kita boleh ubah. Sekarang ni baru kita nampak benda-benda macam toksin, heavy metal. Banyak benda-benda tu yang boleh menggugat kesihatan. Dia tu dah saya mula melihat pada pencegahan penyakit arwah ayah saya pula. Kena jantung, sakit peserangan jantung. Dia meninggal di ta'if waktu tu. Dia meninggal sebab peserangan jantung. Dia ada kecil manis dan sebagainya. So, teringin juga saya nak cuba ikhtiar siapa yang saya boleh bantu untuk reverse kan. Kembalikan kesihatan dia orang. Ada peringkat-peringkat yang kita masih boleh selamatkan. Kalau dah sampai waktu pankreas dah rosak dan sebagainya, memang dah tak boleh. Tapi ada waktu yang Allah bagi peluang untuk kita ikhtiar. Dengan izin Allah mungkin dia boleh kembali normal seperti biasa. Masya Allah, saya kira. Ini pun saya kira kalau basic kepada rawatan Islam berdasarkan kepada al-wiqayah kan. Khairul minal ilaj. Kita hari ni sebab tak ada mungkin terhad ni pengetahuan kita. Yang menyebabkan kita tunggu benda tu sakit dan kemudian kita merawat dia kan. Sedangkan bahawa dalam orang kata prevention tadi ataupun al-wiqayah tu maknanya satu benda yang biasanya dalam agama pun dia ada kaedah-kaedah tu sehingga adanya kaedah Zadud Zara'i' sebagai contoh kan. Maknanya menghalang sebelum datangnya mudarat itu ya. Baik, saya rasa kalau Dr. Ni dengar ni dia happy lah ni. Dr. Ni Ruzki Man kalau dia dengar ni, oh Masya Allah ni kawan baik dia ni. Dan kemudian saya yakin Insya Allah pembincangan kita pada petang ini kita nak mengambil Insya Allah banyak orang kata pedoman-pedoman, petua-petua untuk kita dapat sama. So Dr. Ahlan wa sallam wa marhaban untuk usrah Nurani kita pada petang ni. Dan saya yakin saya mewakili rakan-rakan usrah yang mendengar di radio, yang menonton di FB, yang menonton secara live. Ambil Insya Allah macam DJ Mona katakan tadi, kita tulis learning point dia Insya Allah ya. Sebab kata ulama' al-ilmu kal'usfur. Ilmu tu seperti burung siak yang paling liah. Dan tidak benda yang boleh menambat dia melainkan catatan. Jadi Insya Allah kita cuba mencatat. Saya yakin banyak Insya Allah dan dianya dekat dengan kita Insya Allah. Baik kita dah dengan doktor dah. Tapi kali ni doktor kita nak dengan pang lima lah seorang angkat je. Insya Allah. Semangat wajar ni memang orang faham mana pagi ni eh. Insya Allah. Okey silahkan kawan-kawan sedikit taruh. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri saya lah Muhammad Zikri Muhammad Nur. Asal orang faham. Ni tanjak orang faham ni. Dah yuk ke? Sekolah-seolong bunga nama ni. Jadi sekarang bertugas di Masjid Bandar Siputra. Dan Insya Allah petang ni pun kita nak sama-samalah. Menyedut ilmu-ilmu daripada doktor kan. Insya Allah. Guna gayanya puasa. Lepas puasa tau. Nak sambut raya pulak. Kan. Okey. Alhamdulillah. Jadi kesempatan ni nak mengucapkan lah. Selamat Hari Raya untuk keluarga ikim. Dan juga semua pendengar ikim. Setia dengan ikim. Insya Allah. Ustaz Zikri di Masjid mana? Bandar Siputra. Bandar Siputra. Bandar Siputra. Okey. Sebelum nilai. Dia ke lalu plus tu. Ezi Putra Mahkota. Ustaz Zikri di Masjid bertugas ni ya. Insya Allah. Dekat dengan US sekarang ni. Baik. Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz. Tentunya Ustaz. Jangan cabak-cabak Pahang ni. Ustaz. Tentu mahdi orang Melaka Ustaz. Orang Melaka. Orang Melaka terkenal dengan pahlawan-pahlawan dia. Jadi Ustaz. Dia lepas Melaka tu cepat pergi ke Pahang. Oh ya. Jadi rakan-rakan Ustaz. Tak kira lah di mana pun rakan berada. Negeri mana pun. Ingat. Kita sama-sama rakan Ustaz sekarang ni. Berbincang untuk mendapat sesuatu manfaat. Dan manusia ni dimuliakan kerana akal. Dan perbuatan yang membina akal. Alah perbuatan dan amalan yang paling direzai dan disayangi oleh Allah. Jadi jom sama-sama kita berserah di Jemunah. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan Ahli Usra. Dan saya sendiri pun nak ucapkan Ahlan wa sahlan wa marhabam bikum. Riza'atikum wa dhafma hadiru ala islami ala madizi. Alhamdulillah. Lihaza'al masal. Kita cakap asal-asal sikit eh. Sikit je. Dan untuk petang ini insyaAllah bersama para pendengar. Assalamuala untuk anda jangan lupa untuk tag ramai lagi kawan-kawan kita yang baru nak buka radio pada waktu ini. Baru juga masuk kereta yang nak balik rumah dan sebagainya. Kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mutiara-mutiara ilmu untuk petang ini insyaAllah semoga diberikan lagi semangat untuk selamanya insyaAllah. Dan untuk waktu ini kita akan berbincang tentang tajuk petang ini yang kita akan bawa dalam bincangan Usrah Nurani. Tajuk ni afiyat di syawal. Sentiasa kita mendoakan Allahumma al-tina al-afiyah, al-afu al-afiyah. Sentiasa kita mendoakan untuk kita mendapat afiyah. Tapi afiyah tu bila kita dah sebulan berpuasa, sumu tasihuh. Dah sihat dah. Tapi bila masuk syawal dah macam-macam dah. Makan dan macam-macam dah. Duk berborak pun dah satu hal. Dan makanannya. Itulah yang kita nak dapatkan. Dan rupanya sebenarnya dalam badan kita pun ada ubat daripada setiap apa dak ada dawah. Dan dalam badan kita pun nanti doktor betulkan saya. Ya betulkan saya kalau saya salah. Dalam badan kita pun boleh mencegah dari penyakit sebenarnya. Dan subhanallah itulah yang besar bila kita tengok dan ta'amul dalam apa yang Allah ciptakan dalam diri manusia ini. Itulah yang kita sentiasa kena bersyukur. Dan kita dapatkan afiyah insyaAllah di syawal. Itulah tajuk ini pada utama ini. So, jadi doktor kita dah dapat tajuk Ustaz. Kita dah dapat tajuk Ustaz. Mantap. Maksudnya insyaAllah saya kira sangat kena, sangat dekat. Sebab kita tak nak ya. Kita melalui Ramadan. Ramai orang. Alhamdulillah orang kata saya turun berat badan. Saya bacaannya bagus. Tapi tak nak. Sebab syawal di Malaysia ni pasti berbeza. Saya tak tahu kalau di Jemona ni. Kalau di Mesir ni mana kalau syawal? Syawal, syawal lah. Tapi raya satu hari je. Memang satu hari je. Tak ada sebulan. Sampai raya haji tak ada. Kat sini Malaysia menang kan? Ya. Allah. Jadi, kerana begitulah budayanya dan kita nak mengubahnya pun. Bukanlah satu kerja kita nak mengubahnya. Tapi bagaimana kita nak membetulkannya. Supaya jangan perkara ini memberi mudarat. Sebab syawal kita akan pastinya banyak makanan. Kalau macam lah. Jadi insyaAllah afiat di syawal. Rakan usrah tolong sekiranya ambil banyak nota ni. Pada petang ni insyaAllah. Walaubagaimanapun kita nak minta Al-Fadhil, Ustaz Zikri. Orang kata bawalah. Orang kata kita ni kalau makhluk ni banyak salah, banyak celah, banyak tak betul. Kita baca kalam Allah sebagai lapik permulaan insyaAllah. InsyaAllah kita mulakan usrah kita ni dengan membetik daripada surah Al-Baqarah. Juzuk 2 ayat 172. Muka surat 26. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Al-Fatihah Maksud ayat ini, wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari benda-benda yang baik Yang halal Yang telah kami berikan kepada kamu Dan bersyukurlah kepada Allah Jika betul Kamu hanya beribadah Kepadanya Jadi Ustaz Allah panggil orang-orang beriman Supaya kita makan benda-benda yang baik Bukan setakat halal Tapi juga baik Yang telah Allah berikan kepada kita Kadang-kadang kita rasa kita yang cari Sebenarnya Allah yang berikan kepada kita Dan lepas dapat nikmat tu Allah suruh pula kita bersyukur kepada Jadi mura-mura itulah sebagai pembuka petang ni Untuk kita sama-sama Melangsungkan lagi Usrah kita Allah wa'ala Baik Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Rakan Usrah Kita tahu dalam agama kita Dan Macam tadi DJ Mona sebutkan Apabila kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala Memang kita minta pada Allah Kalau kita tengok dalam doa selamat Orang kampung Biasa baca tu kan Yang kita selalu baca Allahuma inni Allah pun Allahuma inna Nas'aluka Salamatan fiddin Kita minta pertama Allah berikan keselamatan Pada agama kita Selepas selamat saja Daripada agama Kita terus minta Wa'afiyatan fil jasad Kita minta Ya Allah Berilah keafiyatan Kepada jasad kami Ya Allah Maknanya kita dapati di sini Bahawa Jasad yang afiyah Itu memang Satu tuntutan Yang Yang di Yang Allah subhanahu wa ta'ala Wajibkan Ataupun berikan Kewajipan untuk menjaga itu Kepada diri kita Dan amat mal Dan saya kira Kalau kita tengok dalam tradisi Ataupun tamadun Islam itu sendiri Islam itu menjadi Begitu terkenal Sejak zaman-zaman Kehebatan dan keemasan Islam Lelah kerana Menawarkan Rawatan-rawatan Orang kata Menawarkan sistem perubatan yang Menonjol Maknanya Soal kesihatan tubuh Yang kemudian kita kata Afiyah Sebab afiyah itu Mungkin lebih umum Daripada sihat itu sendiri Sebab kata ulamak Afiyah adalah Sebarang perkara Yang Menjauhkan daripada Perkara tak baik Itu afiyah Manakala sihat itu Mungkin rujuk kepada Kesihatan diri Kesuhihan diri Sohihnya diri Seseorang Tetapi Afiyah itu Tak ada benda tak baik Tak ada benda yang Tak elok yang datang Pada seseorang Jadi sebab itu Afiyah ini Yang kita semua nak Sebenarnya Sehingga Saya baca Satu tulisan orang Tentang Nilai dan harga Kesihatan Bahkan keafiatan Kita bincang pada petang ini Dia kata Ada orang dalam hidup ni Kadang-kadang Dia rasa macam Hidup ni Ini nak cerita Menang negatif lah Tak bagus ni Dalam hidup Dia rasa macam Tertutup down Rasa-rasa macam Tak berguna Dan dia rasa Nak mati Ada orang macam tu Tapi tak ada orang Nak sakit Sebab sakit ni Satu benda yang Manusia tak nak Sama sekali Mati tu Kadang-kadang Manusia terlepas cakap Ish kalau mati pun Tak apalah macam ni Tetapi tak ada orang Yang nak kalau macam ni Aku nak sakit lah Sakit tak ada Sebab sakit itu Satu benda yang Sebenarnya sangat Satu benda yang Sangat kita Tak nak dalam kehidupan Kalau mati pun tak nak sakit Nah kalau boleh Kalau mati kita tak nak mati Kalau mati mati Tapi jangan sakit Jadi doktor Jadi kita sekarang Secara realitinya Kita berada di Budang Syawal Di Budang Syawal Hari ni Hari esok InsyaAllah Open house Ahad open house Itu rumah-rumah Waktu hari sini pula Ofis-ofis Sampailah nanti Habis Syawal Bahkan nanti ada Syawal plus-plus pula Jadi doktor Scenario yang berlaku Ialah Kita terkhawatir Rakan-rakan usrah Yang mendengar ni Mungkin Kita macam doktor kata Kita tak faham Tentang diri kita sendiri Kita tak faham Tentang anatomi kita Kita tak faham Tentang Penyakit tu sendiri Kadang-kadang Jadi mungkin doktor Nak melihatkan gambaran ni Supaya nampakkan Satu kesedaran Nampak Contohnya Berapa penyakit-penyakit Yang sangat popular Ketika terutamanya Apa Masa Sebab makan Sebab makan lebih Sebab kau boleh makan Untuk utama Sila doktor Bismillahirrahmanirrahim Ni pun agak luas Jadi Dekat situ Kita punya ilmu Kita kena cari Apa benda yang Taibat ni Jadi Saya Kita cuba Kongsikan di sini Pemakanan kita ni Dia ada Kategori dia Dia ada Karbohidrat Karbohidrat ni Yang memberi tenaga Kita ada protein Protein ni Yang digunakan Oleh semua sel Dalam badan kita Untuk membina Otak Otak Semua sel Membeli protein Yang ketiga Adalah lemak Lemak juga Diperlukan Walaupun orang semua Kata lemak tak elok Lemak tak elok Tapi ada Lemak yang Diperlukan oleh badan Jadi Yang keempat adalah Vitamin dan mineral So ini kategorinya Jadi contohnya Kalau kita ambil Karbohidrat Karbohidrat Kalau kita ambil gula Gula ni Dia Agak bahaya Apa-apa jenis gula Sekalipun Yang boleh Menaikkan Paras gula kita Dengan mendadak Dia boleh menyebabkan Kelama-kelamaan Menjadi kencang manis So Minumannya manis Minuman bergas Yang ni Biasalah Kalau kita pergi open house Mesti ada kan Kita nak cari Air masak sekarang ni Alhamdulillah lah Saya nampak ada air mineral Dan sebagainya Dia sediakan Orang dah mula sedar Kalau dulu saya ingat Fantas Coca-Cola So itu semua memang Sangat tinggi gula dia Dan kalau orang yang ada Kencang manis Memang teruk lah Memudaratkan So tapi ada jenis Carbohidrat yang baik Contohnya Kalau Gandum-gandum Yang jenis berserat Serat tinggi Kan Jenis-jenis Nasi pun Berbeza Contohnya Beras basmati Berbeza dengan Beras siam Beras putih Sebab Kandungan dia Gula tu Dia lambat Diserak Jadi bila lambat Diserak Gula tu tak akan Naik mendadak Jadi tu Jangan doktor ya Mungkin saya ni Macam Dijimona nak cakap pun Dia hati-hati kan Tapi sebab ada doktor Senang tanya kan Gula yang Cepat mendadak Naik tu Apa dia punya tak baik Dengan gula Tapi dia lambat Mendadak naik Yang dikatakan Glesimik Apa istilahnya tu Apa dia punya Efek daripada Kesihatan Okay So gula yang Dimakan dan diserap Dengan cepat Mudah diserap Paras gula kita akan Naik mendadak Dan paras gula Bila naik mendadak Badan kita akan Keluarkan satu Hormon namanya Insulin Insulin ni Dia akan cuba Masukkan gula yang banyak Itu sebab kita Tak perlukan Melainkan kita ni Jenis yang Bekerja keras Ahli sukan Berlari Memerlukan Gula dalam keadaan Yang seder Yang di petani Tapi kebanyakan Kita sekarang ni Di parti Di ofis Duduk je Tak memerlukan Jadi bila kita Makan benda macam ni Paras gula tu Naik mendadak Badan kita akan Keluarkan insulin Bila badan kita Keluarkan insulin Dia memang Automatik Memang Allah dah buat Allah dah jadikan macam tu Dan yang keluarkan insulin ni Organnya namanya Pankreas Jadi dia ambil gula ni Dia akan masukkan Ke dalam sel Supaya paras gula Dalam darah tu Turun Tapi sel kita tak semuanya Perlukan contohnya Kalau orang yang berlari Mungkin dihantar ke otot Orang yang tengah Sebab tenaga Sebab memperlukan tenaga Tapi kalau kita tak buat apa-apa Kemana dia pergi Dia akan ditukar jadi lemak Dan disimpan sebagai lemak Ok Contoh tu Yang glycemic tinggi Diserap Dan dimenaikkan Paras gula dengan mendadak Ada juga yang glycemic rendah Yang contoh-contoh saya bagi tadi Yang tak menaikkan dengan mendadak Namanya Low glycemic Glycemic rendah Dan sekarang ni Saya tengok Makin banyak makanan Ada dah Delibling dah Dia tulis GI Glycemic index Kita nak cari glycemic index Yang sekitar 50 Jangan lebih daripada 55 Jadi tulis Itu magic number Ada label Roti lah banyak sekarang ni Yang kita nampak kat situ Nasi pun dah mula Saya nampak Dia tulis tu Low glycemic rise Low glycemic bread So Kita kena mula Tengok pada Product-product yang kita beli tu Sama ada benda tu Lebih sihat atau tidak Ok Saya nak tanya mungkin Apa mungkin makanan-makanan Yang dalam tradisi raya ni Yang paling kena hati-hati Nanti dokter akan jawab Tapi ada kawan kita tanya Sahabat kita siapa tu DJ mana Ya Rashidi dari Alung Gajah Di Wasap Conti Ok Dia kata apa Dia kata Bagaimana dengan karbonat Drink yang free sugar Adakah air yang bagus Ok Dari segi kenaikan gula Memang dia tak menaikkan gula Ya Tapi gula yang digantikan kat situ Yang menyebabkan dia manis Adalah Satu gula yang dinamakan Aspartame Aspartame ni Sekarang ni ada Pilihan-pilihan Selain daripada gula Yang tak menaikkan gula Aspartame satu daripadanya Ya Aspartame ni Bahan kimia Yang Rasa dia manis Efek dia adalah pada hati Jadi hati kita Bila dia nampak bahan Yang tak sepatutnya ada dalam badan Hati kita akan mula Lawan dia kan So kadang-kadang ada efeknya pada Kesannya pada hati Ya So Dari segi carbonated drink tu Nak bandingkan Dalam masa yang singkat Tak ada masalah Boleh Sebab Nak bandingkan dengan Benda yang Dah Komedor kan Itu lebih teruk lah Tapi kalau Kerap Memang Tiap-tiap kali minum Minum carbonated drink Contohnya Yang free sugar Tapi aspartame tu Akan bertambah Bertambah dalam badan tak elok Ada juga Yang natural Contohnya stevia Ada yang daripada Mount fruit Namanya Lakanto Ini benda-benda yang Lebih Lebih sihat lah Sihat dan tak ada efek Pada Naga panjang pun Efek dekat Malaysia sekarang ni pun Ada yang Diorang buat daripada gula Dia guna nanoteknologi Yang Menapiskan Kalori tu Dan meninggalkan manisan Dia panggil nano sugar Ada dekat Malaysia sekarang ni Itu pun tanpa kalori Masih panjang sugar Natural Ya Dia asli daripada Bahan yang Bukan kimia So kita cuba cari benda yang asli Dan bukan daripada kimia Ok Saya kira menjawab soalan Daripada Akhuna Rashidi ya Daripada Melaka Baik Dr Kita masuk pada Terus perbincangan kita ni Sebab hari ni memang Kita nak Sebab hari ni Ceritanya open house Dan kita tak nak Rakan-rakan usrah Yang bersama-sama dalam Usrah Norani ni Nanti Masya Allah Nanti sesuatu yang Tak itu kan Jadi Kalau makanan-makanan yang Kita tengok dalam Masyarakat kita ni kan Lemang Perketupat Rendang Mungkin Dr Boleh bagi nasihat Satu-satu makanan tu kot Di samping nanti banyak lah Kukis-kukis yang lain tu juga Saya kira Dr kena Kena cover Banyak tu So ok Lemang Ketupat Kuih-kuih raya ni semua Dalam kategori Karbohidrat Mungkin ada protein Juga dalam tu Tapi Bahan asas yang Pada penting kat situ Karbohidrat Pada saya Kesederhanaan tu Mungkin Kita nak merayakan Kita nak Meraihkan Orang yang menyebut kita Katakan tak makan Langsung kan Boleh tapi Kita kena jaga Kuantiti dia Sebab tu Dalam Dalam ayat Quran pun Saya rasa ada yang Menyebutkan Jangan berlebihan So kalau kita ambil Dalam kuantiti yang sedikit Dan kita balancekan dia Maksudnya kita jangan ambil Ketupat saja kan Ketupat tu Karbohidrat Kita ambil sedikit Rendang Rendang ni Ayam Rendang daging Ini protein So bila digandingkan Protein dengan Ketupat Atau lemang tadi Dia melambatkan Penyarapan gula tadi So kalau kita bandingkan Kita makan lemang sahaja Kita makan lemang Walaupun kalori dia lebih Tapi dia Memelahankan Proses penyerapan gula Tadi tu Oh dia maknanya Kata kuncinya Ialah penyerapan gula Kedalam badan yang cepat Tadi kan Oh Ok doktor Ada juga soalan kawan ni Saya kira Dia kata tanya tentang Brown sugar dan madu tu Bagaimana pula Ok Kita layan sahaja So madu Alternatif yang baik Tapi Kena hati-hati juga Untuk orang yang ada Kenci manis Sebab dia mengandung gula Juga Itu malukis Maltos Maltos ini Apa-apa yang ada OSI kat belakang Adalah gula So Kena hati-hati Dalam jumlah yang sedikit InsyaAllah Tak ada masalah Tapi kalau kita Togang Satu botol madu Itu guna Bukan kita akan naik Tapi itulah doktor Apabila kita Zikri baca tadi Halalan Toyibah kan So Toyibah tu Jadi lebih fleksibel Nampaknya kan Mungkin untuk seseorang itu Dia dah Toyibah Tetapi mungkin orang yang Ada background Begini Toyibah ni Tidak ada Toyibah lagi Macam mana doktor Kita nak Macam contohnya Siti Fairos ni Siti Fairos ni Siti Fairos dia tanya Dia kata apa Doktor ditanya Kalau orang gastrik Sesuai ke Makanan Low GI Sesuai Sesuai Tak ada masalah Orang yang gastrik ni Dia Perut dia sentiasa Mengeluarkan asid So Dia memerlukan makanan Sentiasa So kalau kita makan Benda-benda yang gula tinggi Sebab dia rasa macam Napa Dia makan sesuatu Kasa reda So bila kita Pilih makanan yang betul Yang lebih tinggi Serat dia Makanan tu duduk Dalam perut lebih lama Jadi asid tu Mula menghazamkan Makanan Bukan menghazamkan Dinding perut Jadi Ya betul Ok baik Jadi Dato Tadi-tadi Kalau rendangan Dia ada pula Santan Dalam tu So macam mana tu So santan adalah Lemak Tapi kalau Kalau nak tahu Santan sebenarnya Tak ada kolesterol So kolesterol ni Kita agak takut Lama sekarang kita dengar Kolesterol ni Tapi kolesterol ni Allah jadikan Ada yang baik Ada yang jahat Kita panggil dia Kita panggil yang baik So kolesterol yang baik Dinamakan High density Lipoprotein Kenapa ada protein pula Sebab Bila lemak tu Dibawa dalam darah Lemak ni Tak boleh Bercampur dengan air So Allah jadikan Bila lemak ni Nak dimasukkan Kedalam darah Dia berkantum Dengan protein Sebetulnya Lipoprotein High density Tugas dia adalah Mengambil lemak Yang melekat pada Dinding saluran darah Keluar daripada Saluran darah Dan balik ke hati So jantung kita ni Pump Pump darah kan Dia tak pump air Setiap kali jantung kita pump Dia akan pump Sal-sal darah merah Darah utih Tempat dekadang yang laju Dia berlanggar Dengan dinding-dinding Saluran darah ni Menyebabkan Luka-luka kecil Luka-luka kecil tu Kalau dibiarkan Belum bocor Saluran darah Jadi Allah jadikan pula LDL kolesterol Nudensiti lipoprotein Kolesterol juga Kan yang kita kata Kolesterol jangan Tapi ada fungsi Setiap benda yang Allah jadikan Ada fungsi Jadi LDL tu Yang akan menampal Tempat-tempat Yang dah luka Tapi bila dia tampal Macam dah jalan kita kan Kalau kita tengok jalan kita Berlopak Lepas tu kejap kan Bila dia dah tampal Terlebih tampal So bila dia tampal Kadang-kadang terlebih Jadi datang pula Fungsi kolesterol yang baik HDL Tadi Hidensiti lipoprotein Meratakan balik Saluran darah tu So balance ni yang penting So bila kita tengok Kata yang Buat ujian darah kan Oh kolesterol tinggi Dia dah takut Kita tengok pecahan-pecahan Dia ada high density lipoprotein Low density lipoprotein Dry glyceride Yang paling penting kita tengok Bawah tu ada ratio Antara yang baik dengan jahat ni Boleh tak yang baik ni Mengawal yang jahat Macam polis dengan ni lah Kalau ada polis yang Kekurangan polis Berbanding dengan orang Yang buat masalah Bahaya juga So bila kolesterol yang baik Dapat mengawal kolesterol yang jahat InsyaAllah tak ada masalah InsyaAllah tu lah Okay tu yang sebenarnya ada Disebalik setiap kunyahan kita Yang kita tak tahu Dan Kita pun duduk seronok Semang-sebang dengan kawan Tetapi sebenarnya Badan kita bekerja Dengan begitu Bersentiasa bekerja Dan Allah dah siapkan semua Dan Alangkah indahnya Akan usrah yang dikasih sekalian Apabila kita dapat Memahami Apa yang Allah SWT Beri Dan sebab itulah Ilmu ni Sangat penting Dan kalaulah makan tu penting Ilmu tentang makan tu Jadi lebih penting Kalaulah sihat itu penting Ilmu untuk sihat itu penting Jadi baik Rakan-rakan usrah Tadi ada beberapa soalan Yang mungkin kita akan Dajimona kita akan bacakan Ya InsyaAllah Namun Kena beri hasil ketika ustaz Kita akan kembali selepas ini Banyak lagi Perkongsian bersama Tentang kita untuk petang ini Dan untuk para pendengar Jangan lupa untuk Tag ramai-ramai lagi Untuk dapatkan Multiara-multiara ilmu Pada petang ini InsyaAllah bersama Dan untuk waktu ini Kita beri hasil ketika Kembali selepas ini Untuk anda terus setia bersama kami Hanya di Distinasi IKIM Inspirasi Inforia Islam Semuanya di La ilahe illa Allah Wahdahu La shariq La Lahu 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 Al-Fatihah 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 Minyak zaitun Fish oil ni mengelakkan Pengoksidaan lemak tadi tu Supaya dia tak jadi keras Maknanya dokter mencadangkan Mengambil contohnya zaitun Dan juga minyak Ikan Cara dia Cara yang terbaik Waktu banyak mana Kalau zaitun ni Satu sudu besar sekali sehari Pagi Setiap pagi Bangun Tak terpulang Masa breakfast pun boleh Minyak ikan Bergantung pada kondisi Selalunya dos Dose yang biasanya Seribu miligram Kita kena tengok Kandungan EPA dia EPA ni Lebih tinggi daripada DHA DHA untuk otak EPA tu yang akan Mengurangkan pengoksidaan Dalam saluran darah Okay So yang tu untuk Ada juga yang bertanya Pasal kanser Penyakit orang yang Ber Di Di uji dengan kanser Jadi gula ni Antara Penyebab kanser tu Membesar tubuh Aktifkan Aktifkan sel Sebab Dia memberi Sel kanser tu Tenaga untuk membesar Sebab tu Kita selalu akan Assurkan Kalau boleh memang Berhenti terus Gula Masuk gula ni Gula yang Sugar tu Ataupun Buah-buahan pun Ada gula Macam mana tu Buah-buahan Dia berbeza sikit Tapi selalunya Beberapa bulan yang pertama Yang kita dapat tahu Kanser tu Memang kita berhentikan Completely Sepenuhnya Sampai Apa tu Kita nampak Penyakit tu terkawal Doktor dah bagi Saranan Okey Dia nampaknya dah Lebih baik Barulah kita mula Tapi mulakan pun Dengan benda-benda Macam tu lah Buah-buahan Sayuran Benda yang natural Okey Itu yang Berpenyakit gula Ada juga Tanya pasal Apa tu Orang dekat pantai timur Makanan mana Memang mana Sedap pun sedap Tapi Saya rasa berbalik pada Bacaan Ustaz Zikri kita tadilah Jangan boleh-belebihan Kita kenal Kawal kuantiti Dan pastikan Dia seimbang Dia ada protein Dia ada Karbohidrat Dia ada Lemak yang baik Okey Tapi saya nak Masukkan juga sikit Puasa Puasa Syawal Puasa na Sebab itu Antara cara Yang kita boleh Reset Kita dah beraya Kalau kita Berpuasa ni Dah banyak dah Kajian berkenaan Dengan puasa Fokus kita selanjutnya Bulan Ramadhan Kita tengok Puasa Bagaimana perut Kita direhatkan 14 jam Tak ada makanan Dan sebagainya Menyebabkan Kita rasa Lebih sihat Memang macam tu Kita punya Sel Berupaya untuk Memanjangkan DNA dia Kita panggil Thalumia Elongation Bila kita Buah puasa Ini semua memang Kajian saintifik Gross hormone Akan bertambah Bila kita berpuasa Ya Cuma Ada orang Dia ekstrim sangat Dia kata Oh kita nak puasa terus Minum air sahaja Tak makan apa-apa So Nabi pun larang Kalau puasa Berterusan Dan tak makan Apa-apa kan So Saya rasa Setakat puasa 6 tu Dia boleh Kita macam Reset balik Sebab apa yang Kita terlebih makan Masa bulan Syawal tu Dia akan Kawal balik Dan Kalau boleh Nak syurkan jugalah Cubalah Berpuasa 6 Dan juga puasa Nanti Bila di luar Syawal Amalkan Sunnah Sama ada Isnin Khamis Kalau yang mampu lagi Puasa Nabi Daud Tapi saya rasa Sini Khamis tu Dah cukup baik Di mana kita rehatkan Peruk kita 2 2 hari seminggu Ok Dr. boleh tolong Dr. tolong ulang balik Apa manfaat tadi Yang dapat tadi saya Setelah pas So bila seorang berpuasa Apa jadi pada dia Ok bila berpuasa Ada 2 benda Yang paling penting Yang pertama Sel kita Dia punya Signal untuk Membaiki sel Adalah daripada DNA So dalam DNA ni Ada satu Namanya Thalumia Thalumia ni Makin lama Makin pendek Tapi bila berpuasa Kajian mendudukan Thalumia ni Dipanjangkan balik So jangka masa Jangka hayat kita InsyaAllah bertambah Thalumia Efect pada Ejit Ok nombor 2 Growth hormone Bila kita berpuasa Jat 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 Saya nak bagi Semangat pada rakan-rakan Yang belum berpuasa 6 ni Jom Dr. dah sebutkan tadi Rupanya satu Itu kan ajaiban Kenapa Allah Allah tak saja Nak dera kita Kamu boleh makan Tapi tak makan Tapi sekarang Allah Sebenarnya ada Di sebalik puasa itu Sebenarnya ada yang Akan memanjangkan hayat Untuk DNA kita itu sendiri Ok itu yang pertama Yang kedua Minta maaf Yang kedua adalah Satu hormon Namanya growth hormone Growth hormone ni Namanya pembesaran kan Tapi pembesaran ni Untuk kanak-kanak Sebab tu Growth hormone ni Banyak keluar Waktu kita tidur Malam Tapi dia keluar juga Dalam jumlah yang banyak Waktu kita berpuasa So Bila budak-budak Growth hormone banyak Dia membesar Untuk yang besar Yang dah dewasa ni Takkan nak membesar lagi kan So Growth hormone tu Fungsi dia berubah Dia jadi Repair hormone Hormone untuk membaiki Mana-mana yang rosak Dan dia akan keluar Apabila kita berpuasa InsyaAllah Ya Betul InsyaAllah Bahasa Bahasa yang Senangnya fahamnya Awil muda kan Tapi Nak Nak Nampak Awil muda Puasa-puasa Baik Allah bagi kita Motivasi dari segi Pahala Allah kemah Maha kaya Maha kaya Ya Allah bagi arahan tu Untuk kita juga Pastinya Manfaatnya Baik Ok doktor Itu beberapa perkara Yang saya kira Ok sekarang ni Berapa perkara lain Yang mungkin Kita pun tak banyak masa ni doktor Masalahnya InsyaAllah nak dilalui Penyakit-penyakit yang lain Contohnya Orang panggil Darah tinggi Ok Dengan sebab Makanan-makanan Yang kita pergi kepada Masa open house Ni macam mana doktor Ok Darah tinggi Kita belajar sikit eh Pasal fiziologi manusia So tekanan darah ni Adalah Tekanan tu Adalah berapa banyak Tekanan Yang diberikan Daripada saluran darah Ke atas dinding saluran darah Ya So bila jantung kita pump Pump kita tu Akan menolak darah keluar So lagi kuat dia pump Lagi tinggi Tekanan darah Betul Kan So kalau jantung tu Kita berlari katakan Naik tangga Jantung kita pump Dengan laju Sebab dia nak hantar Darah kepada otot Tekanan darah kita Mesti akan naik Jadi kalau nak check Tekanan darah Janganlah Kita akan bergegas Nak naik Nak naik tangga kan Lepas tu duduk terus Check tekanan darah Memang dia akan tinggi Jangan Dan kita panic Kenapa sampai 160-170 ni Relax dulu Berehat Dia akan ada Langkah dah Rehat Tekanan darah yang normal 120-80 tu Standard lah Normal kan Kalau menlebihi 130-80 Yang ni dah baru ni Dulu 140-90 Dia bawa Diturunkan Sebab Risiko lebih So 130-80 tu Dah berhati-hati 140-90 Confirm darah tinggi Bila dalam keadaan rehat Lebih daripada 3 kali yang berbeza Maksudnya kita Hari ni kita check 160-90 Kita check lagi sekali Tak dikira Kita tunggu besok Ataupun Waktu-waktu yang lain Kita check lagi sekali 3 kali bacaan Yang menunjukkan Lebih daripada 140-90 Confirm Tekanan darah tinggi Jadi Apa yang Faktor-faktor yang boleh Menyebabkan tekanan darah ni Yang pertama Garam Sebab garam Akan menambahkan Apa tu Volume Volume Isi padu Isi padu darah kita Lebih banyak Isi padu darah kita Lebih tinggi Tekanan darah Sebab tu Bila kita nak makan Bulan Bulan Insya Allah ni Kena hati-hati Benda-benda yang masin Garam Jangan terlalu banyak Jangan Benda-benda masih Kita tambah lagi garam Ataupun Garam tu Memang dah secukur rasa Tetapi kita makan Banyak Banyak Betul juga Ya Kuantiti Sama juga Kalau banyak Dia akan jadi Dia akan menambahkan Isi padu darah Tekanan darah akan naik So tadi Kelajuan jantung Nebu-dua volume Nebu Yang ketiga Size saluran darah kita Kalau saluran darah kita Mengecil Tekanan darah kita akan naik Kalau saluran darah kita Membesar Kita relax Otot-otot relax Tekanan darah akan turut Itu antara faktor yang Tapi dari segi pemakanan Garam Garam Kena hati-hati Garam Adakah benda macam Boleh kontra garam tu Contohnya Kalau mungkin Tadi Ustaz Zikri pun tanya tadi kan Guda Kita pair dengan protein kan Kalau Garam ni nak pair dengan apa Kalau garam Bagi dengan air yang Lebih Sebab dia akan larutkan garam tadi Minum air lebih Air tu akan masuk ke dalam darah Dia bawa garam tadi Ke buah pinggang Buah pinggang kita nanti Akan flash keluar Garam-garam yang berlebihan Sebenarnya Kena minum air yang Bukan banyak Air masak Beza ke air mineral Air masak Air apa Peringgung water Ada beza tak? Sebenarnya ada beza sedikit Tapi saya rasa Tak banyak Banyak beza Saya tak banyak beza Dari segi Tengok juga ada Seorang yang Memerlukan mineral Dalam air Tapi sekarang ni Banyak osmo Reverse osmosis Yang langsung Tak ada mineral langsung Ya Tapi berkantung pada Inilah kalau kita bersenam Lepas tu kita Minum air reverse osmosis Dia tak ada elektrolite Jadi kita mungkin akan dapat Kram dan sebagainya Waktu tu mungkin Minum air water lebih baik Masya Allah Baik Kalau macam tu Doktor Mungkin ada tak Beberapa Macam tips Untuk katalah Ok sekarang ni Saya dipanggil Sebab tadi pun juga Ada kataan yang Agak grey Macam contohnya Pada kadar yang Sejukup Kita tak tahu Kadar mana yang cukup Sebenarnya Kalau tanya nafsu Dia tak ada cukup Sampai dia tersandar Bahawa dia kata cukup Saya rasa Sebenarnya Kalau ada sejuk Dari kajian saya kan Yang paling indah Kalau kita ikut Sebenarnya So Nabi kata perut tu Dibahagikan kepada Tiga Tiga bahagian Kalau kita tengok Anatomy perut Dia ada Atas kali kita Panggil fundus Yang tengah-tengah tu Kita panggil Antrum Yang hujung kita Panggil Pylorus So memang Dibahagikan kepada Tiga Jadi Nabi kata apa Satu per tiga Makanan Satu per tiga Minuman Dan satu per tiga Udara Maknanya janganlah Sampai kita Sengkak Kita tak boleh masuk Dan bila Bila kita makan Terlalu penuh Betul-betul Dekat atas fundus tu Adalah otot Penafasan kita Kita namakan Dairframe Dan bila kita Cuba kita Tarik nafas Perut kita ke depan Ke ke dalam Perut kita ke depan Sebab apa Dairframe tu Menolak ke bawah Untuk nak masukkan udara Tapi bayangkan Kalau perut tu Penuh dengan makanan Tak ada Ruang udara Langsung dalam perut Kita tarik nafas Kita tak sampai Tak boleh duak Dia sengkak kan tu kan Sebab dia terlalu penuh Sebab itulah Mengikut sunnah tu Yang pertama Satu per tiga Makanan Satu per tiga minuman Satu per tiga Dibiarkan untuk udara Dan berhenti sebelum kenyang tu Kuat General lah Sebab Macam saya cakap Untuk saya Tak kenyang-kenyang ni Macam mana Jadi kena ada kesedaran lah Sebenarnya Kesedaran Sebab itulah kita kata Setiap benda yang bersifat Fizikal Sihat Namun Kesedaran itulah Yang dorong kita Kita tahu bahawa Makanan ini Apa ni Semua benda ni lah Merupakan satu benda Yang akan dihitung Kepada kita Mungkin dengan sebab itu Kita berhati-hati Okey doktor Mungkin ada lagi Doktor nak sebut Sebab kita ada masa lagi sikit ni Kalau doktor Ada apa soalan Ada soalan yang boleh Kita tengok Okey 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 Sebab itu juga Izzah kata Tonton rumah Menganjurkan open house Dicadangkan Marilah kita ke Arapah penjadian makanan Okey itu nasihat yang baik lah Maknanya Kena ada kesedaran Orang kata lebih Bijaksana lah Dalam kita nak menyediakan Bukan hanya sekadar So kita sendiri melihat Okey kita nak provide makanan tu Kita sendiri tolong Jagakan bagi pihak Para tetamu kita Kita lah nak dengan sebab Kita punya makanan tu Tetamu mendapat mudarat kan Dan ini kita tak nak berlaku Dalam Dalam Kita punya program Dalam open house kita tu lah ya InsyaAllah Okey ni Siti Zainun kata Bagaimana Seorang ada kencing manis Sambil Makanan tinggi serat juga ke Okey Ha boleh Sebab So kalau yang ada kencing manis Macam kita kata tadi Kita nak jaga Supaya paras gula kita Tak naik mendadak So bila banyak serat Betul dia akan memegang juga Haa pada Gula tadi tu Ya So Haa betul Kena ambil yang lebih serat Lebih serat contoh Lebih serat Sayu Sayu yang paling banyak serat Buah-buahan yang tinggi serat dia Contoh Contoh Haa Sayu ke Sayu apa-apa Sayu yang berjauh hijau Haa Kalau buah-buahan ni Haa Limau Haa Apple Haa Itu Kurma Kurma sebenarnya Glycemic rendah Dia manis Tapi Glycemic rendah Dan banyak fiber Dan dia tinggi Potasium Potasium pun Boleh memberi kita Tenaga Apa itu Otot kita Tenaga Otot Fungsi Lebih baik Baik Alhamdulillah Baik MasyaAllah Rakan usrah Yang dikasih sekalian Sekali lagi Saya nak menyebutkan Bahawa Kita sama-sama Berusrah pada petang ini Kerana Umat Islam adalah Asset untuk Islam itu sendiri Kan Mak-mak ayah adalah Asset untuk keluarga dia Anak-anak adalah Asset untuk keluarga Jadi sebab itu Kita tahu bahawa Sempurna Ataupun baiknya Seluruh asset-asset ini Akan pasti akan Mengukuhkan agama kita Jadi Sebab itu Saya kira Sangat perlulah Kira yang tadi Yang doktor punya nasihat tadi Dan ramai juga tanya Kalau nak Mungkin nanti Nak tanya doktor Nak kontak Macam mana Nak tahu Berapa tips-tips Dari doktor Di mana kalau Kami nak dapat doktor FB ada ke Apakah Saya di Klinik Bangsa Sao Klinik Life Care Boleh datang Jumpa saya di sana FB Belum lagi Saya belum aktif lagi InsyaAllah Ok Baik Baik Rakan usrah Yang dikasih sekalian Kita nak Bicang panjang lagi Sebenarnya Ataupun kita Kita nak lebih Segmentkan Supaya mungkin Rakan-rakan kita Boleh nampak Sebab Kesihatan ni Sesibu satu macam Badan yang Allah bagi Allah bagi pada kita ni Banyak benda yang kita Nak kena urus Cuma kerana dia tu Berjalan secara Otomatik Jadi kita rasa Kita tak perlu nak Masuk campur kan Sedangkan MasyaAllah kita kena Bantu badan kita Kita lahir Bukan kita yang Buat sistem tu Allah yang buat Tapi Allah minta kita Kita jaga Jangan usahkan sistem Yang Allah telah Berikan kepada diri kita Semua kan Dan insyaAllah InsyaAllah saya kira Apa yang doktor bagi tadi Walaupun saya Sengok jam kita Sangat cemburu Masanya Kalau boleh nak tahu Lebih banyak Tapi insyaAllah Saya yakin doktor Akan datang Surah Narani kita Kita panggil lagi InsyaAllah InsyaAllah Macam banyak melihat Contoh-contoh Ibadah-ibadah Yang kita lihat Macam contoh doktor Sebutkan Puasa tadi kan Kita biasa Bercakalkan Ustaz Zikri Bercakap dalam kontek Puasa Dari sudut At-taqwa Namun Kita tak dapat Lihat Kadang-kadang Betapa Allah Menjadikan Itu banyak Kebaikan-kebaikan Lain Sehingga Alangkah indah Bila kita semua Melaksanakannya Dengan penuh Kebijaksanaan Dan rela Dan suka Taqwa itu lahir Sebab macam mana Nak lahir taqwa Allah suruh puasa 30 hari Dan kemudian Dia lalui 30 hari Dalam keadaan Allah tak sabar-sabar Nak habis Ramadhan So Bila kita faham Secara Orang kata Scientificnya pula Menjadikan bahawa MasyaAllah Hati kita lebih terbuka Dan ketakwaan Itu lebih Mengalir masuk Kedalam Amalan kita itu Baik Jadi rakan Usrah yang Saya hormati Ustaz Zikri Kita Ustaz nak zikir ke? InsyaAllah kita Okay Ustaz boleh bawa Ustaz zikir Semua zikir tadi Supaya Allah Melembutkan hati Kadang-kadang kita ni Mungkin kita tak faham Kenapa Allah suruh Satu-satu benda Allah lakifun bi'ibadih Yerzuk men yashak Allah lakifun bi'ibadih Yerzuk men yashak Yerzuk men yashak Wa huwal qawiyyul aziz Ya Allah Maha lembut Kepada hambanya Dia memberi rezeki Kepada sesiapa yang Dikendakinya Dan dialah Yang maha kuat Lagi maha kuasa Moga-moga Allah lembutkan hati kita Tenangkan hati kita Wallahualam Baik Masya Allah ya Terima kasih Tadi ada satu soalan Yang bertanya sebenarnya Tentang sihat dan afiat itu Sehingga Kenapa kalimat afiat itu Diangkat tinggi Kerana kita tahu bahawa Afiat itu bermaksud Menolak segala yang tak baik Seorang yang sihat Tapi dengan sihat Dia mencuri Itu tidak afiat Dengan sihat Dia boleh menipu orang Dia cerdik Tapi dia tipu orang Itu bukan namanya afiat Dia sihat Dia mungkin saduh Dia mungkin Tetapi tidak dimasuk dalam afiat Sebab itulah agama kita Minta keafiatan Dan langkah indah Saat akal yang sihat Akal yang afiat Jasad yang sihat Jasad yang afiat Dia akan membentuk Apa yang Ustaz Zikri sebutkan tadi Maknanya Rantaian kesihatan itu Dia akan membentuk Dalam satu ekosistem Kebaikan yang akan menjadi Meriah yang jadi banyak Doktor saya tadi Melihat satu Satu catatan Ada berlaku satu kisah Satu cerita macam ini Satu Digambarkan cerita itu Macam ini Seorang ayah yang Sangat Sangat sedih Sebab dia tak dapat Nak pergi Pada anak yang Kelaparan Jadi apa yang ayah ni buat Ayah dia suruh Anak dia tunggu Di luar kedai Ini cerita di luar negara Ini sebenarnya Dia berlaku Dia buat satu Catatan ya Kemudian Ayah ni masuk Dan kita tak Bukan langsung Menggalakkan cerita ini Tetapi Ayah ni dalam keadaan Terdesak pada masa itu Dia ambil beberapa Keping roti Yang dengan harapan Dapat Dapat Roti tersebut Diberi kepada Anaknya yang sedang Menunggu kat luar Jadi Ketika ayah dia keluar Menyerup Dia punya Toti Sebalik Jacket dia Dan anak dia Sedang tunggu di luar Sebab anak dia Tak tahu Dengan ayah dia Beli Dan Di muka pintu itu Tuan kedai Tahan dia Dan bila Tahan dia Si ayah dah Mengubahlah Muka dia Dan sekarang Ayah dia Mengajar tentang Moral Kepada anak dia Jangan buat tak elok Tapi ayah dia Tak dapat Tahan Tengok anak dia Terlampar-lampar Dan Nakkan makanan Dan pada masa itu Anak dia Tanya pada Ayah dia Ayah Kenapa ayah Merahkan usrah Yang saya kasih sekalian Tuan kedai tersebut Apa dia kata Dia keluarkan Beberapa ringgit duit Beberapa puluh ringgit duit Dan disebut Pada anak dia Ayah kamu terlupa Nak ambil duit baki Ayah kamu lupa Nak ambil duit baki Lelaki tersebut Terkejut Tetapi lebih tinggi Daripada itu Kerana Tuan kedai itu Tahu masalahnya Dan dia nak jaga Ayah sebagai maruah Seorang ayah Di hadapan anak dia Dan dia kata Ayah kamu terlupa Nak mengambil duit baki Dalam keadaan terpinga-pinga Ayah dia ambil Pada masa itu Dan melihat Kepada tuan kedai Dan dia tahu Bahawa tuan kedai itu Tahu yang dia ambil Tadi secara tidak Tidak diizinkan Kemudian ketika Dia nak keluar Dalam keadaan Dia dah menangis Sebenarnya Tiba-tiba ada seorang Yang dalam keadaan tersebut Dia kata Eh sedara-sedara Sedara lupa Sebenarnya ada Satu kilo beras Saudara yang Sedara tak ambil Ini hak Sedara tertinggal Dan pada masa itu Diserahkan Beras ini Dan Sekali lagi Dia menangis Rakan usrah Akal yang afiah Jasad yang afiah Ekosistem yang afiah Orang yang susah Akan ada orang membela dia Orang yang jatuh Akan ada tangan yang mengambil Dan mengangkat mereka Dalam keadaan ekosistem yang afiah Seorang sahabat Akan mendoakan sahabat Ketika dia mendengar Sahabatnya dalam keadaan Sensara dan susah Dalam ekosistem yang afiah Akan ada sentiasa Di malam-malam hari Suara orang Mendoakan sahabat Seperti di zaman Nabi SAW Sebab itu Marilah kita berharap Langkah kecil kita Dengan afiah Di bulan syawal Yang doktor kongsikan tadi Ini akan dapat Menjadikan keafiatan Yang sebenar Dan insyaAllah Dunia ini sementara Kita pulang nanti Kepada Allah Dalam keadaan afiah Dan kita akan rehat Selama-lamanya Dan tidak ada sakit Tidak ada dahaga Tidak ada sengsara Dalam syurga yang penuh Kenikmatan Amin Ya Rabbal Alamin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Tidak ada sengsara Tidak ada sengsara Tidak ada sengsara Dan juga ahli usrah Untuk petang ini Dan mohon Ustaz Untuk pimpin tuas Tidak ada sengsara Alhamdulillah Tidak ada sengsara Tidak ada sengsara Tidak ada sengsara Itu sebenarnya sedikit Berbanding dengan dosa-dosa kami Ya Allah Senang kau tanya Tentang beratnya dosa kami Ya Allah Gunung danang yang ada ini Ya Allah Tidak sebenarnya ringan Berbanding dengan dosa-dosa kami Ya Allah Ya Rabbana Ya Tarafna Ya Allah Wahai Tuhan Kami mengakui Ya Allah Dosa kami yang banyak Dan dosa kami yang berat itu Ya Allah Kerana kami berhadapan Dengan engkau yang Ghafa dan ghafur Ya Allah Engkau sangat mengampun Dosa walau sebanyak mana Engkau mengampun Dosa walau sebanyak mana Ya Allah Pandanglah wajah kami Dengan pandangan rahmat Dan keampunan daripadamu Ya Allah Agar Ya Allah Tidak ada bekas Daripada dosa Yang akan menghitamkan Hati-hati kami Ya Allah Jika payah kami Nak khusyuk Kepadamu Ya Allah Kami menyebut namamu Ya Allah Tetapi tidak ada getar Rasa takut Kepadamu Ya Allah Kami membaca ayatmu Ya Allah Tetapi tidak ada lazat Dalam bacaan ayat itu Ya Allah Kerana hati kami Telah sangat kotor Dan keji Ya Allah Wahai Tuhan Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Ada rakan-rakan kami Yang sedang tertimpa Dengan masalah-masalah ini Ya Allah Tolong Ya Allah Selesaikan masalah mereka Ya Allah Ada rakan-rakan kami Ya Allah Sedang menimpa Dan ditimpakan Dengan kesakitan Sembuhkanlah Ya Allah Ada di kalangan kami Yang sedang berhadapan Dengan masalah Yang sangat getir dalam hidup Bantulah Ya Allah Angkatlah rajat ayah Dan ibu kami Ya Allah Kami tidak pernah mampu Membalas jasa Seorang manusia Yang kami merumpang Dalam rahimnya Ya Allah Yang membentuk tubuh kami ini Ya Allah Dan setiap hari Kami lakukan Kederhakaan kepada mereka Ya Allah Suara kami Yang kami tinggikan Pengabayan yang kami lakukan Maka jadikanlah doa kami Pertangjuban ini Ya Allah Doa yang kau Makhbulkan Untuk angkat derjat manusia Yang kami panggikan Sebagai ibu dan ayah Ya Allah Satukanlah hati kami Ya Allah Dengan ikatan kasih sayang Angkatlah derjat agama ini Di atas negara Yang bertuah ini Ya Allah Rabbana Tuliskanlah setiap nama kami Yang menandatangan ini Ya Allah Adalah daftar Ahli syurga Ya Allah Jangan ada wala seorang Daripada kami Ini Ya Allah Namanya tertulis Sebagai penghuni Darah kejahannam Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wa fil akhirat Hasana Wa qina Adab al-nar Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillah Rabbil alamin Amin Amin Ya Rabbil alamin Terima kasih Ustaz Zullah Tersa doa sebentar tadi Dan juga terima kasih Kepada ahli usrah Dr. Mahathir bin Muhammad Dan juga Ustaz Haji Zikri bin Muhammad Nur Atas pertumbuhan untuk petang ini Dan kita mengakhiri usulah nurani pada petang ini Dengan doa atas bihak Kepada majlis Surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Cara bermanfaat berbagai segment Rancangan dakwah setiap hari Laglang Islam sepanjang masa Dengarkan diikim Inspirasi Inforia Islami Mata melihat jiwa merasa Al kau berfikir Ria itinya Engkau dan aku jauh berbeza Tapi majlisnya Saling mencinta Dia yang memberi segalanya Melepasi bayangan kita Subhanallah Aku tiada nama dan harta Juga lagu yang mengungguli jarta Tapi aku pasti dia tetap bersama Selama hati Mengingatinya dia yang memberi segalanya Melepasi bayangan Di majlis nasib kita Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Subhanallah Alhamdulillah Allahu akbar Terlalu banyak kau beri Hanya aku yang kurang mensyukuri Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Terima kasih. 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 Terima kasih.